Korban meninggal kecelakaan bes wisata Ardiansyah di Mojokerto bertambah satu orang. Korban meninggal setelah sempat dirawat intensif karena luka di kepala. Korban meninggal dunia kecelakaan bes wisata Ardiansyah di Jalan Tol Surabaya-Mojokerto kilometer 712-200 bertambah menjadi 16 orang. Satu korban bernama Nurai, 57 tahun, warga Bendowo Surabaya, menghubuskan nafas terakhir usai dirawat intensif dua hari karena luka parah di kepala. Usai dimandikan, jenazah korban dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Korban awalnya dirujuk dari rumah sakit Ema dalam keadaan tidak sadar. Memang sudah KCSnya satu-satu. Jelek, KCSnya sudah satu-satu. Ibninya kan pasti sudah tidak sadar, di sini dilakukan tindakan sesuai dengan prosedur ya. Jadi semua tindakan yang dilakukan di sini sudah sesuai dengan prosedur karena memang kondisinya. Yang tidak memungkinkan, akhirnya jam 19.30 pasien dinyatakan meninggal oleh dokter. Sementara itu, sopir bus yang jadi tersangka Adi Firmansyah diperiksa intensif unit lakalang tas Polres Mojokerto. Tersangka positif menggunakan narkoba sepekan sebelum kejadian dan menenggak minuman keras sebelum mengemudi. Sementara itu, adik Firmansyah diperiksa intensif unit lakalang tas Polres Mojokerto. Jadi, menurut pengakuan dari yang bersambutan, 4 kami dan terakhir pada tanggal 9 Mei 2022 di Surabaya sebelum mengemudi. Kecelakaan maut bus wisata Ariansyah terjadi Senin kemarin di tol Surabaya-Mojokerto, kilometer 712. Bus menabrak tiang reklama di pinggir jalan hingga mengakibatkan sisi kiri bus hancur. Bus ini awalnya membawa penumpang asal Bedowo Surabaya yang berwisata di Yogyakarta. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ayus melaporkan.